Sudah terbukti bersalah di pengadilan, sudah terbukti bersalah juga di sidang kode etik Yang dipertanyakan adalah kenapa masih ada ruang untuk memberikan jabatan, untuk memberikan keanggotaan ini terhadap Brotoseno Orang yang jelas-jelas sudah di foris bersalah Ya, karena keputusan dengan kode etik itu diantaranya adalah adanya pertimbangan yang diberikan oleh atasan langsung yang bersangkutan Bahwa yang bersangkutan direkomendasikan untuk tidak ditentikan dengan alasan masih dibutuhkan, kemudian berprestasi dan sebagainya Ini penerian dari atasannya langsung, itulah yang kemudian menjadi pertimbangan putusan dalam sidang kode etik Dan ini terjadi pada era kapolnya Pada Majis, tahun 2020, bukan era Pak Listio Sikir Nah, karena sudah diperang, ya era sekarang tinggal menjalankan saja